Intro Shalom Asom Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai Jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Shalom awesome kids Yes I am, yes I am, yes Wow, sungguh bersuka cinta sekali Hari ini kita diberi anugerah hidup yang peduh berkat Maka saatnya kita balas kebaikan Tuhan Dengan pujian dan penyembahan untuk Tuhan Yesus Kristus Sebelum bernyanyi dan menari Mari kita satukan hati di dalam doa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita memuji Tuhan menari bersuka cinta Happy ya 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 Happy ya 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 Aku senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Happy ya 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 Happy ya 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 Aku senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Happy ya 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 Aku senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam incarcerated Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Haleluya Wow, mari kita beri kembali bagi Allah kita Yes, 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 yes Saatnya kita menyembah Tuhan Kita siapkan hati kita Masuk dalam hadirannya Haleluya Changed my heart Oh God Make it ever true Changed my heart Oh God May I be like you Changed my heart Oh God Make it ever true Changed my heart Changed my heart Oh God Make it ever true Changed my heart Oh God May I be like you You are the potter I am the clay Mourn me Mourn me Mourn me Mourn me Changed my heart Changed my heart Oh God Mari kita berdoa Kami siap Kami siap Mendengar kebenaran Firman-Mu Haleluya Amin Yes Selamat Mendengarkan kebenaran Firman Tuhan Aku Kak Antes Dan juga Kakak-kakak dari Awesome Kids Trainers Mengucapkan Tuhan Yesus memberkati I I We Jesus Love you So much Shalom Prince and Princesses Yang disayang Tuhan Yesus Minggu ini Kita akan belajar Firman Tuhan Tentang Berbuat Yang Benar Sebelum kita Mendengarkan Firman Tuhan Kita berdoa Dulu ya Adik-adik Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Pada hari ini Kami mau belajar Firman Tuhan Tentang Berbuat Yang Benar Kami mau Menyerahkan Hati kami Untuk dituntun Oleh Rauh Kudus Agar kami Mengerti Apa yang Mau Tuhan Sampaikan Buat kami Hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap Syukur Haleluya Amin Adik-adik Kita akan Membaca Bersama-sama Di kitab Ayub 1 Ayat yang pertama Sampai Ayat yang ke-22 Ayub Pasal 1 Ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang ke-22 Kesalehan Ayub Dicoba Ada seorang Laki-laki Di tanah Us Bernama Ayub Orang itu Saleh Dan jujur Ia takut Akan Allah Dan menjauhi Kejahatan Ia mendapat Tujuh Anak laki-laki Dan tiga Anak perempuan Ia memiliki Tujuh ribu Ekor Kambing Domba Tiga ribu Ekor Unta Lima ratus Pasang lembu Lima ratus Keledai Betina Dan budak-budak Dalam jumlah Yang sangat besar Sehingga Orang itu Adalah Yang terkaya Dari semua orang Di sebelah timur Anak-anaknya Yang lelaki Biasa Mengadakan Pesta Di rumah Mereka Masing-masing Menurut Giliran Dan ketiga Saudara Perempuan Mereka Diundang Untuk Makan Dan minum Bersama Sama Mereka Setiap Kali Apabila Hari-hari Pesta Telah Berlalu Ayub Memanggil Mereka Dan Menguduskan Mereka Keesokan Harinya Pagi-pagi Bangunlah Ayub Lalu Mempersembahkan Korban Bakaran Sebanyak Jumlah Mereka Sekalian Sebab Pikirnya Mungkin Anak-anakku Sudah Perbuat Dosa Dan Telah Mengutuki Allah Di dalam Hati Demikianlah Dilakukan Ayub Senantiasa Pada Suatu Hari Datanglah Anak-anak Allah Menghadap Tuhan Dan Diantara Mereka Datanglah Juga Iblis Maka Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Dari Mana Engkau Lalu Jawab Iblis Kepada Tuhan Dari Perjalanan Mengelilingi Dan Menjelajahi Bumi Lalu Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab Tiada Seorang Pun Di Bumi Seperti Dia Yang Demikian Saleh Dan Jujur Yang Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Lalu Jawab Iblis Kepada Tuhan Apakah Dengan Tidak Mendapat Apa-apa Ayub Takut Akan Allah Bukankah Engkau Yang Membuat Pagar Sekeliling Dia Dan Rumah Serta Segala Yang Dimilikinya Apa Yang Dikerjakannya Telah Kau Berkati Dan Apa Yang Dimilikinya Makin Bertambah Di Negeri Itu Tetapi Ulurkan Lang Tangan Mu Dan Jamahlah Segala Yang Dipunyainya Ia Pasti Mengutuki Engkau Di Hadapan Mu Maka Firman Tuhan Kepada Iblis Nah Segala Yang Dipunyainya Ada Di Dalam Kuasamu Hanya Janganlah Engkau Mengelurkan Tanganmu Terhadap Dirinya Kemudian Pergilah Iblis Dari Hadapan Tuhan Pada Suatu Hari Ketika Anak Anak Yang Lelaki Dan Yang Perempuan Makan Makan Dan Minum Anggur Di Rumah Saudara Mereka Yang Sulung Berkata Sedang Lembus Api Membajak Dan Keledai Keledai Bertinamakan Rumput Di Sebelahnya Datanglah Orang Orang Sheba Menyerang Dan Merampas Serta Memukul Penjaganya Dengan Mata Pedang Hanya Aku Sendiri Yang Lumput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Sementara Orang Itu Berbicara Datanglah Orang Lain Dan Berkata Api Telah Menyambar Dari Langit Aku Sendiri Yang Luput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Sementara Orang Itu Berbicara Datanglah Orang Lain Dan Berkata Orang Orang Kasdim Membentuk Tiga Pasukan Lalu Menyerbu Unta Unta Dan Merampas Serta Memukul Penjaganya Dengan Mata Pendang Hanya Aku Sendiri Yang Luput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Sementara Orang Itu Berbicara Datanglah Orang Lain Dan Berkata Anak Anak Tuhan Yang Lelaki Dan Yang Perempuan Sedang Makan Makan Dan Minum Anggur Di Rumah Saudara Mereka Yang Sulung Maka Tiba Tiba Angin Ribut Bertiup Dari Seberang Padang Gurun Rumah Itu Dilandanya Pada Empat Penjurunya Dan Roboh Menimpa Orang Orang Muda Itu Sehingga Mereka Mati Hanya Aku Sendiri Yang Luput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Maka Berdirilah Ayub Lalu Mengoyakkan Jubahnya Dan Mencukur Kepalanya Kemudian Sujudlah Ia Dan Menyembah Katanya Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Akan Kembali Kedalam Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Dalam Kesemuanya Itu Ayub Tidak Berbuat Dosa Dan Tidak Menuduh Allah Berbuat Yang Kurang Patut Adik-adik Dari Pembacaan Kita Tadi Kita Mau Mengenal Tentang Tokoh Alkitab Yang Kita Bahas Hari Ini Yaitu Ayub Siapakah Ayub Itu Ayub Adalah Seorang Yang Saleh Jujur Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Adik-adik Tau gak Bahwa Pernyataan Ini Langsung Keluar Dari Mulut Tuhan Sendiri Loh Adik-adik Ya Tuhan Sendiri Yang Menilai Bahwa Ayub Adalah Seorang Yang Jujur Saleh Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Pada Saat Itu Tuhan Bilang Tidak Ada Satupun Orang Yang Sesaleh Ayub Luar Biasa Kan Adik-adik Nah Ayub Adalah Seorang Yang Kaya Raya Adik-adik Dia Mempunyai Banyak Sekali Ternak Ewan Dan Harta Benda Ayub Memiliki Tujuh Anak Laki-laki Dan Tiga Anak Perempuan Suatu Kali Iblis Datang Menemui Tuhan Dan Berkata Bahwa Dia Ingin Mencobai Ayub Iblis Iblis Berpikir Bahwa Ayub Itu Saleh Jujur Takut akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Karena Dia Kaya Dan Dia Hidupnya Nyaman Dan Sehat-sehat Aja Tapi Kalau Ayub Dibuat Menderita Menurut Iblis Pasti Dia Akan Berubah Hatinya Sama Tuhan Nah Adik-adik Tuhan Mengizinkan Agar Iblis Mencobai Ayub Jadi Bukan Tuhan Yang Mencobai Ayub Ya Adik-adik Tapi Tuhan Mengizinkan Iblis Untuk Mencobai Ayub Betul Saja Adik-adik Pada Suatu Hari Ayub Mendapatkan Kabar Dari Pengerjanya Orang yang Bekerja Bapada Ayub Bahwa Ternak Mereka Habis Atau Mati Kemudian Anak-anak Ayub Yang laki-laki Dan perempuan Meninggal Dunia Di hari Yang sama Kemudian Ayub Mendapatkan Penyakit Yaitu Borok Yang Sangat Berbau Semuanya Itu Dialami Oleh Ayub Secara Beruntun Adik-adik Luar Biasa Ayub Yang tadinya Kaya Menjadi Miskin Yang tadinya Memiliki Anak Mendadak Tidak Memiliki Anak Sama Sekali Yang tadinya Sehat Sekarang Menjadi Sakit Memiliki Penyakit Yang Membuat Dia Sangat Menerita Borok-borok Dan Tubuhnya Menjadi Berbau Sehingga Orang-orang Tidak Mau Mendekat Sama Ayub Tetapi Adik-adik Dari Apa Semua Yang Dialami Oleh Ayub Ini Penderitaan Yang Dia Alami Ayub Ternyata Tetap Berbuat Yang Benar Alkitab Mencatat Bahwa Ayub Tidak Menyalahkan Tuhan Dalam Hal Hal Ini Ayub Tetap Berbuat Yang Benar Dia Bahkan Tetap Menyembah Tuhan Di Dalam Penderitaannya Yang Bisa Kita Pelajari Hari Ini Ada Dua Hal Ya Adik-adik Kita Catat Yang Pertama Memiliki Prinsip Hidup Untuk Selalu Menyenangkan Hati Tuhan Bagaimana Ya Adik-adik Caranya Kita Menyenangkan Hati Tuhan Caranya Adalah Dengan Berbuat Yang Benar Berbuat Yang Benar Dalam Keseharian Hidup Kita Apa Si Yang Kita Lakukan Sehari-hari Kita Setiap Hari Ada Di Rumah Ada Di Sekolah Ada Di Tempat Leska Ataupun Kita Pergi Keluar Bersama Dengan Keluarga Itu Adalah Keseharian Kita Bagaimana Keseharian Kita Di Rumah Kita Menghormati Apa Dan Mama Di Rumah Sebagai Orang tua Kita Itu Adalah Perbuatan Yang Benar Bagaimana Kalau Di Sekolah Di Sekolah Kita Berbuat Yang Benar Ketika Kita Sedang Ujian Atau Ulangan Kita Berbuat Benar Dengan Mengerjakan Soal Soal Dengan Jujur Lalu Bagaimana Kalau Kita Berbuat Benar Di Luar Rumah Ataupun Sekolah Di Tempat Les Demikian Juga Adik-adik Kita Berbuat Yang Benar Yaitu Kita Menjadi Orang Yang Ramah Murah Senjum Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Sehingga Mereka Melihat Bahwa Kita Adalah Orang-orang Yang Berbeda Kita Orang-orang Yang Ramah Kita Orang-orang Yang Penuh Senyum Yang Membuat Orang Lain Hidupnya Menjadi Semangat Kemudian Yang Kedua Menjauhi Pergaulan Yang Buruk Apa Pergaulan Yang Buruk Pergaulan Yang Buruk Adalah Bergaul Dengan Orang-orang Yang Mau Mempengaruhi Hidup Kita Sehingga Hidup Kita Menjadi Buruk Ataupun Melakukan Hal-hal Yang Tidak Benar Adik-adik Pergaulan Yang buruk Merusak Kebiasaan Yang baik Oleh sebab Itu Kita Kita Patut Untuk Pijaksana Memilih Mana teman-teman Yang bisa Menjadi Teman Yang bisa Kita Andalkan Teman Yang saling Menolong Teman Yang tidak Membicarakan Kita Di belakang Teman Yang mendukung Kita Untuk Berbuat Yang benar Jadi Bukan Teman Yang malah Mengajak Kita Untuk Misalnya Ayo Kita Nyontek Aja Gak Usah Belajar Nah Itu Adalah Pergaulan Yang buruk Ya Adik-adik Bagaimana Pergaulan Yang buruk Lainnya Yaitu Ketika Ada Teman-teman Yang Ngajak Kita Ngobrol Di Saat Guru Sedang Menerangkan Pelajaran Ya Atau Teman-teman Yang Mempengaruhi Kita Untuk Menulis Hal-hal Yang tidak Baik Di media Sosial Kita Atau Teman Yang Menunjukkan Video-video Yang tidak Baik Atau Mengirimkan Berita-berita Yang Enggak Benar Ke Media Sosial Kita Ataupun Ke Whatsapp Kita Adik-adik Kita Minta Tuntunan Tuhan Untuk Setiap Hari Kita Berbuat Yang Benar Dan Kita Menyenangkan Hati Tuhan Dengan Selalu Menyembah Tuhan Mem Baca Firman Tuhan Setiap Hari Dan Berdoa Kepada Tuhan Yang Membuat Kita Selalu Dekat Dengan Tuhan Setiap Hari Adik-adik Diberkati Dengan Firman Tuhan Hari Ini Puji Tuhan Kita Mau Ayat Hafalan Ya Adik-adik Kita Buka Alkitab Kita Di Yohanes 3 Ayat Yang Ke 21 Ayat Hafalan Kita Berbunyi Sebagai Berikut Tetapi Barang Siapa Melakukan Yang Benar Ya Datang Kepada Terang Supaya Menjadi Nyata Bahwa Perbuatan Perbuatannya Dilakukan Dalam Allah Amin Hari Hari Ini Kita Mau Berbuat Yang Benar Berbuat Yang Benar Melalui Tuntunan Roh Kudus Yang Akan Selalu Membimbing Kita Untuk Berbuat Hal-hal Yang Benar Amin Untuk Firman Tuhan Kita Tutup Firman Tuhan Hari Ini Dengan Berdoa Ya Adik-adik Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Kami Bersyukur Belajar Tentang Berbuat Yang Benar Berbuat Yang Benar Yaitu Menyenangkan Hati Tuhan Bapak Kami Percaya Bahwa Berbuat Yang Benar Selalu Mendatangkan Kebaikan Buat Kami Pimpin Tuntun Kami Ya Roh Kudus Untuk Tiap Hari Kami Berjalan Dalam Kebenaran Dan Kami Melakukan Hal-hal Yang Benar Yang Memulihkan Tuhan Dan Menjadi Terang Buat Sama Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Ucap Syukur Haleluya Amin Terima Kasih Adik-adik Sampai Berjumpa Di Kesempatan Berikut Selamat Beraktifitas Adik-adik Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Bye Bye Bye